Malam ini, tim gabungan akan melaksanakan razia kedua sesuai dengan surat edaran wali kota Lubuklinggau. Apakah masih ada pengusaha hiburan malam yang masih buka atau malah sebaliknya? Mau tahu kelanjutannya? Tetap bersama kami. Tim gabungan Satpol PP, Dinas PMPTSP, Ciamat Kodim 0406 dan Pores Lubuklinggau kembali merazia tempat hiburan malam di bumi Sebiduk Semari pada Senin malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Petugas gabungan menyisir tempat karaoke dan wisma serta hotel di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 dan 2. Di antaranya Kings Karaoke, lokalisasi patok besi, wisma, pratamah, dan indohotel. Pemirsa sekarang kami berada di karaoke Kings dan sekarang tempatnya masih buka dan sangat ramai. Dari Kings Karaoke petugas menggiring 13 wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu. Ketika diperiksa lebih lanjut oleh DPM PTSP Lubuklinggau bahwa tempat hiburan malam tersebut tidak memiliki surat izin menjual minuman beralkohol. Sehingga Kepala Dinas PMPTSP meminta kepada pemilik Kings Karaoke untuk menyetop menjual minuman beralkohol dan berhenti beroperasi selama bulan suci Ramadan. Jadi tadi salah satunya ada beberapa tempat hiburan yang sebagian tidak memiliki izin. Khususnya di izin penjualan minuman beralkohol. Nah di mana izin minuman beralkohol ini kan sangat membahayakan bahwa penjualan minuman beralkohol ini tidak bisa dijual sebarangat. Jadi harus ada izin. Maka tadi sudah kita berikan peringatan untuk peusahanya selama di bulan suci Ramadan ini tutup. Namun izin minuman beralkoholnya itu kita stop. Pada prinsipnya itu tidak boleh menjual minuman beralkohol itu sebarang. Jadi apabila menjual sembarangan maka itu penjualan ilegal. Karena dampak dari minuman beralkohol ini sangat membahayakan. Nah apabila memang nanti ditemukannya pihak Pemkong dan pihak kepolisian akan bertindak tegas penyitaan sampai dengan penutupan peusahanya. Karena dianggap ini membahayakan bagi masyarakat. Apalagi kita tahu yang beralkohol ini kan tidak boleh didapatkan oleh masyarakat umum. Ya khususnya anak-anak di bawah umur seperti itu. Saksi hukumnya? Saksi hukumnya ya penutupan-penutupan usaha nanti. Itu kan kalau minuman beralkohol itu ke pidana ya. Minuman keras. Ya penjualan ilegal minuman keras itu bisa langsung dikenakan pasar pidana. Kami silakan tempat usaha itu ditutup sementara. Ya bukan berarti kita tutup permanen. Tapi menghargai bagi masyarakat muslim yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan. Apabila memang nanti masih membuka lagi maka siap-siap saja itu kita akan tutup sementara permanen. Di sini akan kita cabut. Seperti kemarin ada tempat salon yang ada perlakuan apa namanya? Ada kegiatan prostitusi. Nah ini akan kita proses. Ya berarti ini sudah melanggar izinnya. Salon tapi digunakan prostitusi. Ya ini mungkin bisa kita tutup permanen ya. Nanti akan kita bahas dengan tim sesuai dengan berita acara. Ya apalagi di situ terjadi penjualan narkoba seperti itu ya. Atau yang lain. Wah ini sudah ke ranahnya pidana ya. Jadi izinnya akan kita cabut dan pemilik usaha akan dikenakan pidana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pemirsa sekarang kami sudah berada di Bunga Hotel. Dan di dalam ternyata dapat satu pasangan masuk di kamar C2. Dari pendataan tersebut diketahui empat orang tidak membawa kartu identitas. Petugas dikagetkan saat tiba di kantor Pol PP. Petugas menemukan barang yang diruga narkoba di dalam truk Pol PP. Kasat Pol PP Lubuk Linggau, Wal Yusman lantas menelpon anggota Polres Lubuk Linggau untuk pemeriksa dan menggeledah badan seluruh wanita pemandu lagu tersebut. Tak sampai di situ, petugas kembali dikagetkan dengan adanya seorang pria yang datang lalu marah-marah dengan petugas yang menjaring para wanita tersebut. Salah seorang wanita juga berdebat dengan petugas Sakpol PP karena tidak terima mata pencarian mereka sebagai pemandu lagu di karaoke ditutup petugas selama bulan suci Ramadan. Namun petugas menanggapi dengan memberikan penjelasan kepada wanita tersebut bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan surat edaran wali kota Lubuk Linggau mengenai penutupan sementara tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan. Dan malam ini kita khususnya di putara satu, putara dua. Kita lakukan kegiatan yang pertama itu semacam pembinaan lah terhadap pengusaha, khususnya pengusaha hiburan, untuk hiburan puasa ini ya kita berharap tidak ada lagi yang membuka kegiatan usahanya selama bulan suci Ramadan ini. Ini gunanya untuk kita paling tidak menghargai umat Islam yang sedang menjalankan tugas puasa dalam bulan suci Ramadan. Yang kehasilan sendiri itu ada berapa orang yang... Tentang hasil ini, kegiatan kita malam ini, kita ada temuan dua tempat. Yang pertama di King Hiburan Croquet, yaitu sebanyak 13 orang. Di ternyata dari 13 orang ini, 4 orang tidak memiliki KTP, dan 10 orang ada KTP. Dan satu pasangan mesum kita temukan di Hotel Indo. Tadi telah kami sampaikan dengan kebenaran ada salah satu pengusaha yang hadir, ikut dengan kita. Kita harapkan kita ke depan ini patuhilah aturan wali kota Lubulinggau itu tentang selama bulan suci Ramadan ini tidak membuka tempat usahanya. Ini salah satu kita kembali lagi untuk menghormati orang lagi menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.